Intro Seperti inilah kondisi retakan yang berada di WC atau kamar mandi sekolah dasar Parakan Kondang Desa Kadujaya, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Retakan bukan hanya berada di kamar mandi sekolah saja. Ruang guru dan ruangan kelas pun retak meskipun retakannya terlihat kecil. Retakan ini diduga karena imbas getaran dari proyek PLTA Waduk Jati Gede yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Menurut Kepala SD Parakan Kondang, retakan berawal dari adanya proyek PLTA di Waduk Jati Gede, kaca sekolah pun ikut bergetar akibat getaran yang timbul dari wilayah proyek PLTA Waduk Jati Gede. Sementara itu, manajer proyek PLTA membantah retakan sekolah tersebut akibat getaran dari proyek PLTA. Oleh sebab itu, pihak PLTA akan merenovasi sekolah tersebut dengan sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Rasa gitu kan dengan perkiraan dan saya dengan apa yang saya rasakan, terus dilihat kondisi bangunan, itu kan sebelum ada proyek ini kan tidak seperti ini. Nah adanya proyek PLTA Jati Gede ini, ternyata saya rasa waktu adanya pembelastingan atau pinam itu ada kerasa sampai ke sekolah. Sehingga bangunan main seperti ini, ada yang keretakan, apalagi di bangunan sekolah di kamar mandi ini sangat memprihatinkan sekali. Kami sangat khawatir kalau terjadi sesuatu kepada siswa atau guru yang lagi masuk ke kamar mandi. Itu yang jadi khawatir saya. Sesuai dengan proposal dari sekolah, kami akan melakukan perbaikan kekamar mandi itu dianggarkan melalui kegiatan CSR. Jadi sudah disetujui dan insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita laksanakan ketika dana ini sudah turun ke kami. Kalau misalnya lembakan itu berpengaruh, itu bukan hanya sekolah, rumah itu bagaimana? Oh iya, karena secara umum kan getaran itu tidak akan memilih-milih. Jadi ketika nanti ada satu bangunan yang rusak, karena getaran itu otomatis tidak hanya dia sendirian yang akan rusak, tetapi bangunan di sekitarnya juga pasti akan terdampak. Tetapi kalau di sekolah ini secara umum bangunan kelas semuanya aman dan hanya kamar mandi saja yang mengalami keratakan. Dan itu dipastikan bahwa ini bukan efek dari peledakan yang ada di PLT aja dikuti. Pihak SD perakan kondang berharap kamar mandi sekolah secepatnya direnovasi karena khawatir bangunan akan ambruk dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada para siswa.